selamat menikmati Tuhan yang maha kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua SLM TTV selalu hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan kali ini sebuah film berjudul Kanji Faram akan SLM TTV hadirkan untuk sahabat sekalian film ini menceritakan tentang kisah perjuangan seorang ayah yang miskin untuk mewujudkan mimpinya agar mengenakan sari sutra buatannya sendiri kepada putri sematawayangnya ia harus berjuang untuk membuat kain sari yang akan dipersembahkan untuk anaknya di hari pernikahannya namun sebuah insiden pun terjadi kisah penuh air mata dan perjuangan mengiringi angan serta cita sang ayah seperti apa kisah selengkapnya? simak alur ceritanya berikut ini ya tapi ingat selalu untuk dukung SLM TTV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe kalau sudah tanpa berlama-lama langsung saja kita simak ini dia alur cerita selengkapnya narapidana yang bernama Van Kates dan biasa dipanggil Van Kes telah dibebaskan dari penjara ia dikawal ke kampung halamannya di Kanci Puram dia dibawa dengan menggunakan bus perjalanan kali ini dibarengi dengan turunnya hujan yang sangat lebat pada malam itu kemudian bus terpaksa berhenti karena sebuah pohon rubuh menghalangi jalan menyebabkan semua penumpang bus turun dan Van Kates menjadi pusat perhatian saat tangannya masih di Borgol Van Kates hanya terdiam dan mengingat-ingat masa lalunya saat itu Van Kates kembali ke kampungnya dengan membawa istri yang baru saja ia nikahi akan tetapi semua penduduk mencemoohnya karena istrinya tidak mengenakan sari sutra yang biasa dibuat Van Kates untuk saudagar di daerah itu namun mendengar cemoh itu Van Kates tidak memedulikannya kedatangan Van Kates disambut bahagia oleh seluruh anggota keluarganya mereka menerima kehadiran Anu dengan sukacita tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena ayah Van Kates meninggal dunia membuat semua anggota keluarga bersedih melepas kepergian ayah mereka saudagar kaya yang menjadi bos pembuatan tenunan sari sutra sedang memerintahkan anak buahnya untuk memukuli pekerjanya yang mencuri sari sutra yang telah ia tenun tapi saat Van Kates datang ia meminta saudagar kaya tersebut untuk memaafkannya dan tidak memperpanjang masalah itu saudagar kaya itu mendengarkan nasihat Van Kates dan membiarkan pekerjanya pergi dengan kejadian itu saudagar memberikan keputusan baru semua pekerja tidak boleh menenun benang di rumah mereka hanya bisa menenun benang di sekitar kuil yang telah disiapkan saudagar kaya kali ini memerintahkan Van Kates untuk menenun sari sutra untuk pernikahan putrinya karena sang saudagar mengakui bahwa tenunan Van Kates adalah yang terbaik diantara pekerja yang lainnya dengan segera ia membuatkan pesanan saudagar dan sampai di rumah ia menceritakan semuanya kepada istrinya dengan sangat bangga hingga akhirnya sari sutra emas yang dipesan saudagar telah selesai ia kerjakan seorang bangsawan Inggris yang melihat hasil karya Van Kates merasa kagum dan memberi harga mahal untuk sari tersebut hingga akhirnya bangsawan Inggris itu memesan sama persis seperti yang akan dikenakan oleh putri saudagar itu saudagar lalu memberikan sejumlah uang yang senilai 4 kali upah yang selama ini ia terima Van Kates langsung membelikan bunga untuk Anu istrinya dan menceritakan tentang limpahan rezekinya hari itu namun istrinya pun memiliki keinginan agar mampu memiliki sari yang terbuat dari sutra tapi ia menyadari karena mereka hidup dalam kemiskinan tidaklah mungkin cita-cita itu dapat terwujud Van Kates mengatakan besok ia akan membawa Anu melihat anak saudagar itu mengenakan sari sutra yang telah ia buat maka keesokan harinya mereka berjalan berpayungan menyusuri jalan setapak agar bisa sampai ke rumah saudagar melihat pernikahan putrinya namun karena jaraknya yang sangat jauh Anu merasa lelah karena tidak mau tertinggal maka Van Kates menggendong istrinya hingga sampai ke rumah saudagar itu tapi Van Kates tidak menyadari bahwa Anu telah muntah-muntah dan seorang warga menyadari bahwa Anu sedang hamil dan biasa mengalami mual dan muntah-muntah seperti itu mengetahui Anu hamil Van Kates sangat senang bus yang telah melaju kini kembali berhenti kali ini bus tersebut mengalami pecah ban hujan masih saja mengguyur jalan yang dilalui oleh bus tersebut seorang bayi yang dibawa oleh salah satu penumpang menangis dengan sangat kencang mendengar itu kembali Van Kates teringat saat anaknya baru saja dilahirkan ia mengucapkan akan memberikan sari sutra terbaik untuk acara pernikahan putrinya dan ia memberi nama Kamla pada putri cantiknya tersebut tapi ucapan Van Kates mendapat cibiran dari semua warga yang mendengarnya karena dulu sebelum ia menikah ia juga pernah mengatakan akan mengenakan sari sutra pada istrinya tapi kenyataannya ia tidak pernah mewujudkan hal tersebut hingga membuat Anu merasa malu dan mengurung dirinya di kamar ia menghindari berbicara pada Van Kates sepulang bekerja namun Van Kates yang mengetahui isi hati Anu kemudian menunjukkan sebuah celengan yang berisi banyak sekali uang celengan yang selama ini ia sembunyikan dan memang ia persiapkan untuk membuat sari sutra milik anaknya mendengar hal itu membuat Anu kembali bersemangat dan mempercayai suaminya akan mewujudkan cita-citanya Van Kates yang melihat kesedihan di mata adik perempuannya merasa iba apalagi saat adik iparnya menceritakan usaha yang selama ini dibangun mengalami kebangkrutan hingga ia memutuskan untuk meninggalkan adik Van Kates karena tidak lagi sanggup membiayai dan menafkahinya karena tidak mau adiknya bersedih tanpa bicara dengan Anu Van Kates membongkar celengannya dan memberikannya kepada adik iparnya agar membangun kembali usahanya melihat hal itu Anu terdiam tanpa mengucapkan sepatah katapun saat melihat adik iparnya pergi membawa uang tabungan anaknya bersama suaminya Van Kates mulai bekerja lebih keras lagi ia tiba-tiba memiliki ide untuk membuat mesin tenun sendiri di rumahnya dan ia mulai mencuri benang-benang dari rumah saudagar dengan memasukkan benang-benang tersebut ke dalam mulutnya hingga ia bisa dengan bebas meninggalkan penjaga bus kemudian kembali melaju karena ban sudah bisa terpasang hujan masih turun dengan derasnya kembali Van Kates teringat kenangan indah bersama anak dan juga istrinya saat itu Kamla telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dengan rambut panjang dan selalu diikat rapi oleh Anu, ibunya Van Kates selalu memperingatkan mereka agar menjauhi gudang jerami dengan alasan ular dan binatang lain tapi ia hanya takut anak dan istrinya tahu tentang mesin penenun yang selama ini ia sembunyikan bertahun-tahun ia sembunyikan ini dari anak dan istrinya serta mengerjakannya saat semua orang terlelap tidur karena hanya ini satu-satunya cara agar ia bisa mewujudkan mimpinya untuk pernikahan Kamla akan tetapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama saat Anu kemudian terjatuh dan terinjak-injak warga kampung lain ketika melihat iring-iringan mobil bangsawan Inggris saat itu Anu tidak mengeluh apapun namun saat ia berdoa ia memuntahkan darah segar di kuil hingga dokter desa mengabarkan bahwa ia tidak sanggup mengobati Anu Van Kates harus membawa istrinya ke dokter berbangsa Inggris tapi apalah daya Van Kates yang miskin tak mampu membawa istrinya berobat ia kemudian menggendong istrinya dan memperlihatkan hasil karyanya selama ini telah menghasilkan sari sutra seperti yang ia katakan melihat sari cantik itu Anu tiba-tiba meninggal di gendongan Van Kates semenjak kematian istrinya ia hidup berdua saja dengan Kamla dan selama ini Kamla yang telah mengurus hidupnya hingga Kamla tumbuh menjadi gadis muda yang cantik sama seperti ibunya Anu ia mulai menyukai lawan jenisnya yang bernama Rangga yang menjadi tentara dan harus meninggalkan kampung halaman mereka untuk mengikuti pelatihan saat itu Van Kates terpengaruh temannya yang merupakan pekerja baru di tempat saudagar ia adalah seorang penulis dan merupakan anggota komunis ia berhasil mempengaruhi Van Kates dan teman lainnya tapi ia bernasib buruk karena polisi berhasil menembak mati hingga membuat Van Kates dan seorang temannya merasa ketakutan dan pergi meninggalkan tempat itu sejak terpengaruh pihak komunis itu Van Kates mulai memikirkan untuk memberontak kepada saudagar dan meminta kenaikan upah tapi surat yang diajukan Van Kates tidak disetujui oleh saudagar pertundangan Rangga dan Kamla akhirnya akan terjadi tapi saat mereka sedang berkumpul tiba-tiba tiga polisi menjemput Van Kates dari rumahnya dengan tuduhan menjadi mata-mata komunis saudagar yang mendengar hal itu meminta inspektur untuk menemuinya hingga akhirnya Van Kates dibebaskan dan dipulangkan kembali ke rumahnya dalam keadaan lemah keesokan harinya Van Kates kembali memohon kepada saudagar agar memberikan tambahan upah tapi lagi-lagi saudagar tidak mengindahkan Van Kates hingga ia memiliki ide untuk mengajak teman-temannya mengadakan mogok kerja dan merusak semua mesin tenun hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk protes karena keinginan dan tuntutannya tidak dipenuhi oleh sang saudagar ia mempengaruhi teman-temannya agar mau mengikuti apa yang ia katakan maka semua pekerja melepaskan semua mesin tenun dari pengaitnya dan meninggalkan begitu saja kuil tempat menenun semua pekerja melakukan aksi mogok kerja karena mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik dari atasannya Van Kates yang mendapat kabar kalau kini Partai Komunis tidak lagi dilarang di negaranya membuatnya dengan cepat mengibarkan bendera komunis di daerahnya ia dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai anggota komunis namun Van Kates mendengar keluhan teman-temannya bahwa saudagar tidak mengindahkan mogok kerja yang sedang mereka jalankan Van Kates meminta semua temannya bersabar dan mengatakan bahwa kuil penenun itu harus menjadi milik mereka ia kemudian berpikir dengan teman-temannya bagaimana agar dapat menguasai kuil penenun itu Rangga yang telah kembali dari tempat tugasnya membagi-bagikan oleh-oleh kepada keluarganya ia menginginkan pernikahannya dipercepat karena ia akan membawa sertakan melabur tugas ke luar negeri mendengar hal itu membuat hati Van Kates bahagia tapi ia juga bersedih karena tidak bisa melanjutkan pekerjaan menenunnya karena stok benang curiannya telah habis selama mereka mogok kerja maka selama itu Van Kates tidak bisa mencuri mogok kerja yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil sang saudagar tidak bergeming dan tidak peduli atas aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerjanya sedangkan untuk makan para pekerja sudah tidak memiliki apapun dan juga Van Kates tidak dapat mencuri benang lagi yang akan dia buat untuk menjadi kain yang akan dipakai di pernikahan putrinya akibatnya maka Van Kates mengajak semua teman-temannya untuk kembali bekerja kecuali ayah Rangga, Tuan Sati yang tidak mau lagi kembali ke kuil akibat mogok kerja yang mereka lakukan sebelumnya mereka kini harus bekerja dengan upah yang sama namun penambahan jam kerja selama 3 jam mau tidak mau mereka harus menjalankan itu semua sebagai konsekuensi dan juga hukuman setelah bekerja Van Kates pun kembali beraksi mengambil benang-benang dan menyembunyikannya di dalam mulutnya hal tersebut kembali ia lakukan untuk memenuhi keinginannya agar dapat menyelesaikan kain sari yang akan dipersembahkan untuk putrinya namun kali ini usaha Van Kates untuk mencuri benang berakhir karena saat itu Sati memukul pundaknya hingga menyebabkan benang dalam mulutnya keluar akhirnya aksi pencurian yang selama ini ia lakukan ketahuan oleh para penjaga hingga menyebabkan semua anak buah saudagar memukulinya dan membawanya ke penjara Kamla putri kesayangannya merasa sangat sedih melihat ayahnya dipukuli dan dibawa ke penjara Van Kates kemudian tiba di kotanya ia dibawa dua polisi untuk mampir ke kantor polisi terdekat untuk melengkapi data-data salah seorang polisi mengatakan Kamla mengalami gangguan mental saat setelah dirinya terjebur ke dalam sumur sampai di rumah Van Kates langsung melihat keadaan putrinya yang sangat memprihatinkan terlebih menyakitkan melihat sikap adik ipar dan adik perempuannya yang selama ini ia bela tidak mau mengurusi putrinya selama ia di penjara ia merasa dihianati oleh adik dan juga adik iparnya sendiri karena selama ini telah rela ia tolong namun mereka tidak mau membalas budi Van Kates kemudian menggendong Kamla menuju ruang tenun yang selama 15 tahun ini telah ia rahasiakan dari istri dan juga anak tercintanya ia menunjukkan pada Kamla sali sutranya yang akan Kamla kenakan di hari pernikahannya akan tetapi karena tekanan yang menghantam jiwa Kamla begitu dalam ayahnya masuk penjara dan pernikahannya pun dibatalkan kejadian itu benar-benar membuat psikologis Kamla menjadi sangat tertekan ditambah pikirannya kosong menyebabkan ia terjebur ke dalam sumur dengan air mata berlinang Van Kates kemudian mengambil racun tikus yang dulu pernah ia simpan dan mencampurkannya pada makanan Kamla ia kehabisan akal bagaimana caranya agar mengakhiri penderitaan yang dialami oleh anaknya akhirnya ia memutuskan untuk menyudahi hidup putri kesayangannya demi mengakhiri semua penderitaan yang dialami oleh putrinya tersebut kemudian dalam keadaan Kamla yang sedang terbaring Van Kates menyuapinya hingga habis dengan makanan yang telah ia campur dengan racun tersebut air mata Van Kates terus menetes hingga saat ajal Kamla mendekat melalui tangannya ia benar-benar sangat terpukul dan menderita karena harus memilih jalan menyudahi hidup putrinya demi membuatnya terlepas dan keluar dari penderitaannya keesokan harinya Kamla ditemukan tidak bernyawa oleh penduduk di rumahnya sementara Van Kates mengambil sari sutra yang telah ia tenun dan dalam keadaan jiwa yang tertekan ia menutup tubuh Kamla dengan senyum menyeringai dan tatapan penuh dengan kesedihan yang sangat mendalam kain sari yang selama ini telah ia buat dengan susah payah untuk dipersembahkan pada hari istimewa putrinya dalam pernikahan putrinya namun kali ini tidak digunakan dan akhirnya digunakan untuk menutupi mayat putrinya tersebut film pun selesai nah sahabat itulah tadi alur cerita film Kanji Faram sungguh kisah yang sangat memilukan sang ayah akhirnya harus memilih untuk mengakhiri hidup putrinya sendiri demi menyelamatkannya dari penderitaan yang dialami ia pun akhirnya menjadikan kain sari buatannya bukan untuk dipakai anaknya ketika meningkah tapi justru untuk menutupi mayat putrinya tersebut semoga film ini menghibur sahabat semua terus saksikan SLMT TV dan alur cerita film yang lainnya dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe sampai berjumpa lagi di video-video yang lainnya terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir sehat selalu sahabat wassalamualaikum